Ini adalah suatu hukum kelaziman Atau suatu bukti yang miscaya Kalau dalam koidah fikiah namanya dalalah iltizamat Dimana ketika kita tidak memimpirkan tentang kepemimpinan Maka nasib kita pun Akan senyampang sejalan Bahwasannya kehidupan kita pun akan mendapat pengaruh Tidak akan terpikirkan dengan baik Banyak urusan-urusan terbengkalai Banyak urusan-urusan yang tidak dijalankan Sebagaimana yang semestinya Termasuk ketika kita tidak sadarkan bahwa kepemimpinan itu adalah harus taat kepada Allah SWT Maka dalam iltizamat Suatu bukti Yang lasing terjadi Tidak lain tidak bukan adalah Banyaknya persoalan-persoalan Banyaknya permasalahan-permasalahan Banyaknya urusan-urusan di tengah umat yang tidak berjalan Dan sebagaimana Mesti Sebagaimana mukha bima yang saya sampaikan Saya idul kaum khadimuhun Baginda Rasulullah telah meniscahakan bahwasannya Seorang pemimpin Suatu kaum itu adalah pelayan mereka Maka sudah barang tentu ketika seorang pemimpin di tengah kaum itu tidak mampu melayani Bahkan tidak mau melayani kaumnya atau umatnya Maka sungguh apa yang terjadi Yang terjadi adalah urusan mereka akan terbengkaui Bil khusus ketika bahkan lebih jauh daripada itu Ketika seorang pemimpin itu melakukan kedoliman Ketoliman demi kedoliman dan terus melakukan kedoliman Maka apa yang terjadi Maka sungguh perspektif yang jauh lebih besar daripada dampak yang saya sebutkan tadi Itu jauh lebih dasar Seorang pemimpin akan memberikan spektrum akibat yang jauh lebih luas Ketimbang seorang diri ketika beramal berbuat negatif Dampaknya itu berkisar spektrumnya atau jangkauan dampaknya Itu jauh lebih kecil Ini juga adalah Irtizan Artinya apa? Ketika kita memahami bahwasannya Sosok kepemimpinan itu memiliki dampak pengaruh yang lebih luas Maka ketika seorang pemimpin berbuat baik Maka dampak kebaikan itu meluas demikian dasar Sebaliknya ketika pemimpin melakukan keburukan bahkan kegeliman Maka dampaknya juga luas Dan bahkan bertingkat-tingkat Bahkan dampaknya berlipat Lipat Sehingga bisa digambarkan Amanah pemimpin itu sangat berat Man sana min sunnatisayatin Barang siapa melakukan suatu kebaikan Walahu mislu adrin fa'iluhu Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang mengerjakan tanpa mengurangi Sedih pun dari yang mengerjakan tanpa mengurangi Mendapatkan pahala terus mengalir Maka bisa dibayangkan seorang pemimpin yang melakukan kebaikan Dia menyeru kepada yang dipimpinnya Jumlahnya dengan lupa bahkan satu negara bahkan satu dunia Semuanya mendapatkan kebaikan Maka pemimpin itu pun juga panen mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mengerjakan Mengikuti kebaikan dari yang diserukannya Sebaliknya Seorang pemimpin Yang menyerukan keburukan Namanya pemimpin ya setiap kalimatnya itu akan seruan Amar perintah Maka bisa dikatakan di dalam surat An-Isa Maka sebaliknya Maka sebaliknya Dengan keburukan yang dilaksanakan Dengan keburukan Dengan keburukan Dan siapa yang melakukan keburukan Dan itu diserukan Dicontoh oleh orang yang melakukan keburukan Maka dia mendapatkan keburukan tanpa mengurangi Sang pelaku dari keburukan itu sendiri Dosanya Dia boleh keburukan, 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 keburukan Panang keburukan Infostasi Keburukan Lebih jauh dari itu barang siapa yang melakukan kedoliman Coba dibayangkan ketika seorang pemimpin melakukan kedoliman Kampanya adalah umat Nasib umat Keadaan umat Keselamatan umat Agama umat Semuanya dipertahankan akibat Satu kata Kedoliman Pemimpin Maka sungguh Bisa dibayangkan Maka Allah S.W.T. dalam banyak ayat ini Sudah benar-benar menegaskan S.W.T. dalam S.W.T. dalam S.W.T. dalam S.W.T. dalam S.W.T dalam S.W.T. dalam S.W.T S.W.T dalam S.W.T dalam S.W.T Dia berdagang Dia bertukar-tukar Dihidungannya Dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah itu Samanan kohila Dengan harga yang sangat murah Apa itu? Harga dunia Dan dalam Hanis Rasulullah ditegaskan bahwasannya Siapakah pihak Yang paling Bertanggung jawab terhadap aman Atau yang paling memiliki amanah Memikul amanah yang besar Di antara hamba-hamba Allah Siapakah yang memiliki amanah Dari hadapan Allah Yang merasa mendapatkan amanah Memikul amanah terbesar Makhluk Allah yang memiliki amanah terbesar Di hadapan Allah Maka jawabannya adalah Pemimpin Kenapa? Nah inilah Yang harus menjadi ikhtimam kita Yang harus menjadi pikiran utama kita Yang harus menjadi urgensi kita Kedorotan kita Karena apa? Ini menyangkut hajat Maslahan Keselamatan umat Yang begitu Besar Oleh karena itu Jangankan untuk menjaga Ulama Jangankan untuk menjaga Ajaran Islam Agar sikoh Agar tetap Agar tegak Bisa dibayangkan Menjaga kekayaan umat Apalagi Apalagi Yang begitu mudahnya Dipreteli Diambil Diimpor Di sana Dibuang Diobrol Ke sana Kemarin Menjaga kehormatan umat Menjaga akal umat Menjaga akal umat Sekedar menjaga pribadi-pribadi umat Agar Hajar mereka itu Tidak tergoyak Agama mereka Tidak tergoyak Nabi mereka Tidak tercelah Maka butuh Pemimpin Yang benar-benar Tidak dolin Dan bahkan Taat syariah Maka Secara Dalalah Il tizam Kita tidak Tidak ngobrol Dalalah yang begitu Daki-daki Menjadi tuntutan kita Semuanya bersama Menjadi Iktimam kita bersama Agar kita Terpanggil Untuk membela Terpanggil Untuk menegakkan kembali Terpanggil Untuk berteriak Bahwasannya Kita harus menegakkan Kepemimpinan Yang taat kepada Allah Agar Kemaslahatan Di dunia Wal-akhirah Kita Terjamin Uli kan Nah itu Ma'asirul muslimi Ma'asirul Al-awadil ulama Rasulullah Pada kesempatan ini Al-Fakir Berharap Mudah-mudahan Di dalam forum Yang mulai Ini Masih Ada Masih ada Masih ada Makhluk Allah Masih ada Hamba-hamba Allah Yang berjalan Di muka bumi ini Dengan penuh ketenduan Dan ketakutan Muka hati maksimata Para Allah Tidak kepada manusia Dan selainnya Semata-mata Hanya Ikhtimam Hanya Iltizam Dengan Ajaran Islam Ahlu sunnah Hanya membela Ajaran Allah Menegakkannya Menghidupkannya Membelanya Ini harus ada Sebab kalau tidak Maka iltizamnya Lazimnya Akan terjadi Islam ini Di dalam Akan terjadi Bagaimana nasib Karena cukup Kita Mungkin tidak sampai Ajaran Islam Hanya Oleh karena itu Al-Fakir Karena waktunya Terbatas Kami berharap Ayolulam Al-Fadhil Selamat Bermuntako Nanti disampaikan Fatwa-fatwa Nanti Monggo disampaikan Tauziah Tauziah Tauzih Tauzih Untuk umat Untuk akan kita Bawa Bulan Di tempat kita Untuk kita Sampaikan Dengan umat Kita serukan Bahwasannya Allah Memang Maha Tuhan Dan Allah Tidak butuh Dibela Tetap Kitalah Yang mewajibkan Diri kita Untuk adanya Eksistensi Islam itu Masih tetap Tegak Dalam dada-dada Umat Islam Itu Ilayawil Akhir Nanti Itu Kecuali Tidak lain Tidak bukan Kitalah Yang memperjuangkannya Oleh karena itu Sekali lagi Kita serukan Kepada Para alim Ulama Untuk Menyampaikan Tauzih Di tengah-tengah Umat Betapa pentingnya Posisi Bahwasannya Kepemimpinan Islam Yang akan Membela Ulamanya Yang akan Membela Ajaran Islam Dan menegakkannya Itu adalah Sebuah Urgensi Yang kita bisa Ditawar lagi Dan kita Menyerukan Bahwasannya Pemimpin Yang Berlaku Zolim Itu adalah Haram Pemimpin Yang mengkriminasi Ulama Adalah Haram Dan pemimpin Lebih-lebih Yang mengkriminalisasi Dan mengadu-adu Ajaran Islam Itu pun Adalah Haram Aku lukul Lihada Fas-taufirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton